Pemirsa, untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya Aceh, Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah telah menyalurkan minyak goreng curah ke sejumlah pasar sejak Jumat lalu. Total saat ini sudah 10 ton lebih minyak goreng curah disalurkan kepada para pedagang maupun pengecer. Untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya Aceh, Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah sudah mulai menyalurkan minyak goreng curah ke sejumlah pasar sejak 13 Maret lalu. Total saat ini sudah 10 ton lebih minyak goreng curah disalurkan oleh Dinas terkait kepada para pedagang maupun pengecer di Kabupaten Nagan Raya. Nantinya minyak goreng itu akan dijual sesuai harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah, yaitu Rp11.500 per liternya. Sepolah Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya Mohamad Nasir selasa kemarin mengatakan, pihaknya terus melakukan pengawasan ketat kepada pedagang agar tidak terjadi penimbunan dan penjualan di atas harga yang sudah ditetapkan. Goreng dengan ketentuan harga head untuk Nagan Raya sampai dengan hari ini sudah tersalur sejumlah 10.220 kg. Disalur kepada pedagang pengecer yang telah mendaktar ke kami. Jadi sudah tersalur sekitar 2 hari yang lalu. Nasir menambahkan dengan adanya penyaluran minyak goreng cura ini, diharapkan dapat mengatasi kelangkaan minyak yang selama ini terjadi di Kabupaten Nagan Raya. Sehingga masyarakat tidak lagi sulit untuk mendapatkan minyak goreng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!